Ini pemirsa, nah tuh ya, kita udah nyalakan Sudah kanan-kiri Tuh Hampir saja Pemirsa, kali ini saya akan mereview Mereview sebuah mainan Mainan ini untuk orang dewasa Di depan saya ini ada sebuah permainan remote control Namun mesinnya luar biasa Kecepatannya tinggi Dikendalikan dengan remote control ini Nah ini dia remote controlnya Ini Mobil-mobilannya Nah Mari kita tanya-tanya Sama pemiliknya Ini jenis kendaraan apa Dan spesifikasinya seperti apa Mas ini apa mas? Ini sebenarnya radio control keluarannya Tamiya Tamiya Merek Tamiya Oh radio control merek untuk merek Tamiya Mereka Tamiya Tipe-nya M03 Front wheel drive Oh front wheel drive Oh ya Itu maksudnya apa itu? Berarti yang memutar adalah ban depannya saja Oh yang berputar ban depan Iya Kemudian saya pakai motor apa itu? Ini motornya tipe-nya brushless Tiga fasa Tiga fasa Tipe-nya sensor Ya jadi ada sensor untuk Kalau di mobil itu Istilahnya CDI CDI Menggunakan baterai litium 7,4 volt 4200 mAh Berapa bisa bertahannya? Berapa jam? Ini tergantung penggunaan Kalau misalkan hanya main standar saja Tidak banyak nge-rem Iya Ya Setengah jam 30 menit 30 menit ya Kalau tidak banyak nge-rem ya Kalau tidak banyak nge-rem Kalau misalkan untuk kompetisi standar 15 menit Oh Yang paling unik dari mainan ini apa? Dia permainan Kelihatannya cuma Mobil kecil ya Mainan Jadi powernya luar biasa Powernya luar biasa Untuk mesinnya sendiri saja Adilnya sampai 1200 Watt 1200 Watt? Nah jemput yang saya pakai ini Yang 320 Watt 320 Watt Iya 320 Watt Bisa untuk ngelas loh Oh bisa untuk ngelas nih Bahkan Kontrollernya kuasa sampai 120 Ampere 120 Ampere Oh iya Ini Ini saya zoom ya Wah iya ya Pakai kipasnya Saling panasnya ya Ini pakai kipasnya juga Ini untuk penginiannya Kulernya Tapi untuk mesinnya sendiri Ini tidak pakai kipas Terus bahan bodinya itu apa itu? Besi atau kipas? Bukan ini pakai plastik biasa Ini? Plastik ya? Bukan ini plastik Plastik gitu? Ya plastik namanya Oh plastik ya Plastik ya Cuma cukup ini Tahan pentur Tahan pentur Ada yang jual nih kayak kipasnya Ada yang jual nih kayak kipasnya Oh ada Pertanya ada paling lengkap jual Cuma untuk M03 mungkin agak susah Soalnya yang versi barunya udah keluar yang M06 Oh gitu Ini mobil keluaran tahun 2011 Soalnya saya ngasih 2011 Ini emang sengaja gak dikasih penutup atau gimana? Ya bodinya udah lama ini mau beli bodi baru Sempat beli yang jadi baru mobilnya doang Oh gitu Jadi ya kita mainnya tanpa bodi dulu aja Tanpa bodi ya Kira-kira remote-nya bisa jangkauannya berapa meter? Standar sih kalau remote yang bukan modifikasi ya 250 meteran 250 meter ya remote ininya ya Ya Tidak lah kan Tapi ini ground clearance ya Oh gak boleh pengalang ya Oh ground clearance Harus diarahkan ya Tidak harus diarahkan sih Cuma ya tapi jangan ada pengalang aja Soalnya kan dia modelnya uten ring gitu Model lombang ya Terus kelebihannya Mesinnya dari mesin ini apa? Ya mesinnya Tadi kalau mobil itu ibaratkan Kalau misalkan mesin yang lama dia masih pakai karburator Ini sudah injeksi CDI Nah jadi mesin ini Sudah tidak menggunakan komutator lagi Kalau misalkan mesin yang lama kan pakai komutator tuh Untuk mengontrol putaran mesin Kalau ini dia pakai sensor Pake sensor Terus juga apa namanya kabelnya ada tiga Ya seperti mesin biasa Ini istilahnya berasal setiga fasa Untuk apa itu kalau setiga fasa? Biasanya kan dua ya Kalau misalkan untuk mobil DC biasa Yang dua itu tidak ada fasa ya Pak Cuma satu doang negatif positif Nah kalau ini dia tiga fasa Dia sebenarnya masuk ke sini Arusnya AC Oh AC Ya jadi fungsi ini sebagai alternator juga Hmm ya 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 Wah ya nyetrum ya Kalau gitu ya Ya jokomah empat Pak Tenang aja Jokomah empat dipegang ya Nggak nyetrum amat Tengoknya tangannya basah lah Lumayan jadi buat larinya sendiri Bisa Kalau standar sih Waren pabrik Kitar 40 Cuma bisa dimodifikasi Lampinglah 120 Kecepatannya Wah kecepatannya dari 40 sampai 120 km per jam Kilometer per jam Itu tergantung kita kebutuhannya untuk track seperti apa Terus kalau yang jual bannya itu ada terpisah atau gimana ya? Terpisah Bannya biasanya jualnya dua-dua pasang kanan kiri aja Oh kanan kiri dua-dua Terus jenis bannya juga banyak Ini saya pakai yang untuk di aspal medium Aspal medium ya Tapi bukan slip ya Ini radial Radial ya Adalah dia yang slip dan halus Oh yang halus Keunggulan dipakai ini adalah sebenarnya Kalau misalkan jalannya agak basah Dia nggak slip Oh nggak slip ya Kalau yang kayak gitu radial ya Karena dia bentuk radial Kalau yang halus Kena air gitu Masuk slip ya Slip ya Kayak nggak jalan ya Bisa meliter kemana-mana Cuma Keunggulannya kalau mau yang halus itu Kalau misalkan aspalnya kering Dia sangat lengket Oh Ada settingannya juga Nah kalau untuk nge-rem itu gimana logikanya dia? Kalau untuk nge-rem itu sebenarnya sih Istilahnya kalau mobil istri Regeneratif braking Regeneratif braking Jadi Arus kalau misalkan kita mau jalan Kan arus ditembak dari Baterai Masuk ke alternator Dari alternator ditembak ke motor kan Itu kalau mau jalan Nah pada saat braking Dibalik arusnya Dari motor Dibalikin ke alternator Nah saat membalikkan ini kan Si alternator Dia ada satu mekanisme Arus dari si motor itu Di beban di alternator Sehingga Dari beban itu Beban yang ada di alternator Menyebabkan putaran di mesin Tertahan Nah itu yang disebut dengan stall torsi Berarti nge-remnya lewat motor ya? Lewat motor Kalau di mobil Istilahnya engine brake Engine brake Kalau mobil effect Regeneratif braking Ya ya Oh Ya lumayan ini saya pakenya Motor ini standarnya bisa Sampai 27.000 RPM 27.000 RPM putarannya ya RPM standar Standar itu ya Cuma kalau misalkan alternatornya Di setting Internal timingnya Ya Dia bisa dipush sampai 40.000 40.000 Putarannya Wah Suaranya mah WING WING Gitu loh ya Sebenarnya motor yang bagus Tidak ada suaranya pak Harusnya tidak boleh ada suaranya Iya Tidak ada suaranya Cuma kalau ini masih bersuara agak geter Geter ya Oh Iya Jadi kalau Waktu di jalankan itu Yang suara berisik itu Sebenarnya berisiknya berisik apa itu Motornya Atau bannya Ada dua faktor Kalau ini kan saya pakai Gearbox Gearbox Untuk benturan antar gear Oh iya Sebenarnya motor suara Bising Sama Cacat di lahar Cacat di lahar Iya Cacat di lahar Ini juga menyebabkan suara Bising Ini ada olinya gak sih Yang waktu di gearboxnya Istilahnya bukan olinya Stem fat Oh stem fat ya Fat ya Jadi cuma olinya oleh oles Kering itu ya Jadinya ya Oleh kering Gak basah Ini pemirsa tadi Kita sudah Mendengarkan penjelasan Teknis ya Saya juga gak ngerti banget Masalah mobil-mobil mainan Yang sekarang ini Luar biasa teknologinya Ini bisa merupakan suatu prototip Pendaraan masa depan Mobil listrik Tapi ini dapat bebannya Berapa kilo Mas kalau dikasih beban Gitu dia masih mampu Berapa kira-kira Kalau misalkan untuk Kalau beban sih Apa namanya Bergantung gearbox ya Apinya kalau misalkan Gearboxnya kita Perbesar Dia naik-naik Beban sampai 100 kilo pun kuat Sebenarnya 100 kilo kuat ya Soalnya ini ukurannya Sebenarnya ukuran Seperti ukuran Mobil mainan Yang ada di mall-mall Mobil mainan Yang di naikin anak-anak Oh Yang kayak Dinaikin anak-anak itu ya Ya Ukuran motornya Kurang lebih segini Oh segini Itu karena gearboxnya dibesarin Jadi kuat Mengerakan sampai 100 kilo Hmm Iya Jadi sebenarnya Kalau bisa beban Sebumnya berapa Tergantung Gearboxnya Cuma Semakin besar dayanya Dia bisa menghasilkan Akselerasi makin besar Dayanya dinaikkan ya Jadi akselerasinya Semakin besar Kemudian Kalau panas itu Panas itu Biasanya di mana Di motor ya Panas ya Tergantung Kalau misalkan Dia ada salah settingan Maka yang panas Motor biasanya Cuma kalau misalkan Udah susah spesifikasi Yang panas Bisa di kontrol Kontrolernya Kira-kira Kalau di Jakarta ini Komunitasnya Suka ngumpul Di mana ya Yang baru-baru ini Di Sunter Di mana ya Di Sunter itu Ada Depan Danau Sunter Ada Sirkuit Oh Depan Danau Sunter Sunter Sirkuit Sunter Sirkuit ya Oke pemirsa Demikian tadi Penjelasan rinci Mengenai Mobil remote-remote Kontrol ini Walaupun Mobilnya Kelihatan Seperti ini Tapi ini memiliki Kemampuan yang luar biasa Memiliki Speed ya Teknologi yang Wow punya Motornya juga Ya Baterainya Kontrolernya Kemudian Radionya Ini radio Ini antena ya Ini antena Kemudian ini radionya Itu ya mas Radionya Oh Radionya Kalau yang ini apa nih Ini booster Buat yang lain Lepas Oh Boosternya ya Kenapa perlu booster Agar lepasnya ini bisa Apai menurut di dingin Oh biar tepat di dingin ya Dinaikkan Ntar kita lihat Dari sini Kabel power Ini kok Kabel powernya kok ada Ini kok gak dipakai Kenapa nih Ini sebenarnya pada saat dia proses charging Ini untuk balancing cellnya dia Oh Ini buat charging ya Iya Cuma kalau misalkan tidak charging Gak dipakai Ya Jadi untuk beberapa jenis controller Yang memang pakai Apa namanya Kabel balancernya Untuk control cell Control cell Ini ada Kok mentul-mentulnya ada Ini ada shock breaker Shock breaker ya Oh iya Wah ini kalau ada shock breaker Berarti kalau kita pasang gopro Di sini Bisa Bagus ya Gak terlalu Ini ya Tidak terlalu goyang Goyang ya Tapi tergantung settingan sebenarnya Tergantung settingan juga ya Tapi kalau posisi mati Kalau kita dorong gini Rusak gak Gearnya Teorinya sih gak Enggak ya Tuh Bunyi ya Di dalam sini ya Gearboxnya ya Di dalam sini Ya pokoknya di dalam Gain dalam Tetap di sini Ya Ini dia kontroler Bukan kanan kiri Kontroler mana Motor servo Oh untuk belok kanan kirinya Oh ini ya Oh iya Oke pemirsa Demian saja Penjelasan mengenai Sekelumit mobil-mobil mainan remote control Dengan teknologi tinggi Ya Anda sekarang Sudah tahu Dan kalau Anda Hobi Anda bisa mencobanya Oh iya Saya belum tanya tadi Kira-kira budgetnya berapa Mas untuk merakit Sebuah mainan ini Mas Untuk Standar sudah Menggunakan mesinnya Mesin 3 fasa Sekitar 5 jutaan 5 jutaan Pemirsa Wah Luar biasa ya Wah Memang namanya hobi Pemirsa Hobi itu ya Tidak ada batasnya Budgetnya ya Terus-terusan dimodifikasi Sampai Tingkat kepuasannya itu Terpenuh Oke Pemirsa Sampai disini Semoga Video review tentang Mobil remote control Teknologi tinggi ini Menginspirasi Anda Khususnya Anda Para penghobi Mainan remote control Semoga video ini Bermanfaat Buat Anda Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax